Pempingi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi, Puji Astuti berdialog dengan para nelayan di Kelurahan Malbero, Kecamatan Teluk Segara, Bengkulu. Suasana hangat dan cair ketika Jokowi berdialog dengan ibu-ibu penjual ikan. Jokowi juga menyerahkan bantuan kepada warga kampung nelayan setempat. Bantuan tersebut ditujukan bukan hanya kepada para penjual ikan, tetapi juga kelompok nelayan, pedagang mie ayam dan penjahit. Jokowi meminta kepada nelayan Bengkulu agar mendukung pemerintah meningkatkan kesejahteraan nelayan, antara lain dengan mengawasi dan melarang penggunaan kapal pukat harimau, bom dan pencurian ikan atau illegal fishing. Selama kunjungan di Bengkulu, Jokowi mendatangi kantor pos cabang kota Bengkulu. Di kantor pos tersebut Jokowi meninjau pembagian bantuan program simpanan keluarga sejahtera atau PSKS, Kartu Indonesia Sehat atau KIS, serta Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Usai meninjau pembagian bantuan, Presiden Jokowi dan rombongan langsung ke pasar percontohan nasional atau PPN tradisional panorama. Di pasar tersebut Presiden juga berdialog dan memberikan bantuan kepada para pedagang. Selanjutnya dari Sulawesi Tenggara kita akan menyimak informasi mengenai warga negara.